Penting bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis sampah sebelum mengelolanya Klasifikasi sampah dibagi dalam 3 antara lain sampah organik, anorganik, serta bahan berbahaya dan beracun betil Adapun jika dijabarkan penertian dari sampah organik adalah sampah yang dikategorikan bisa mengbusuk atau terurai dengan sendirinya Sampah jenis ini terdiri dari bahan basah yang tidak tahan lama dan cepat mengbusuk Biasanya sampah organik berasal dari sisa makanan daun kering, sayuran, kotoran hewan, dan masih banyak lainnya Sampah organik dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan dan dapat bermanfaat untuk bahan pembuatan pupuk tanaman seperti pupuk kompos dan pupuk kandang Umumnya jenis sampah organik ditandai dengan tempat sampah yang berwarna hijau Sementara sampah anorganik diartikan sebagai bahan tidak terpakai yang sukar mengbusuk Misalnya botol kaca plastik kemasan kalung bekas besi berkarat dan lain sebagainya Apabila tertimbun di tanah dalam waktu yang lama berpotensi menyebabkan kerusakan unsur-unsur tanah tersebut Sehingga hewan atau tumbuhan yang notabene bertempat tinggal di dalam tanah lama-kelamaan akan hilang Hal ini memicu terjadinya lapisan tanah yang bersang bahkan tidak subur Selain itu klasifikasi sampah yang lain yakni sampah dari bahan berbahaya dan beracun betilu Jenis sampah betilu diantaranya cairan, pembersih, kaca, jendela, pembersih, lantau, pengkilap, kayu, pengharum, ruangan, penutih, pakaian, deterjen, pakaian, pembasmis, serangga, batu, baterai, dan lain-lain Betilu merupakan sampah yang mengandung zat beracun oleh karena itu sampah jenis ini sangat berbahaya dan secara langsung maupun tidak dapat merusak kesehatan dan lingkungan Diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam memilah sampah utamanya dari sampah rumah tangga Dengan pengelolaan sampah dari unit terkecil bisa berdampak besar terhadap pengelolaan sampah skala besar Sebab kebersihan lingkungan mengambil peran penting dalam mempengaruhi kesehatan Apabila lingkungan bersih maka akan tercipta masyarakat yang sehat dan berkualitas